Wah rasanya lumayan mantap Seperti inilah hasilnya Ini bisa gak ukuran 4 7 wajah bisa gak bisa Mari kita buatin aja markibah Mari kita coba sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan menunjukkan lonceng terlebih dahulu Dilek tidak like video next Untuk mengeditnya saya menggunakan aplikasi Page out kalian bisa mencari di appstore Atau google play Dan ini foto yang akan saya buat Nah ini saya sesuaikan Hitam putihnya juga dipaskan Sekiranya itu enak untuk diukir Silahkan kalian paskan sendiri sesuai Versinya masing-masing Nah dan ini saya hapus Minggir-pinggirnya yang tidak kita pakai Supaya terlihat bagus Nah dan ini sudah ada namanya Dan ini nanti bawahnya sudah ada namanya Nah seperti ini loh kira-kira hasilnya Oke kalau sudah kita set Kita lanjut untuk pengukuran acrylicnya Kita sesuaikan sesuai dengan ukuran Desainnya ya Nah ini saya gunting Saya potong untuk kertasnya Supaya nanti itu rapi dan Enak untuk dipasang ke tripeknya Dan ini saya pasangnya Menggunakan solasi bening Supaya terlihat kita kelupas Akhirnya kita tempelkan Dan kita siapkan solasi bening lagi Supaya nanti itu bisa rekat Dan ketika kita ukir bisa terlihat Kalau menggunakan solasi bening Yang seperti ini Setelah itu kita menggunakan sarung tangan Supaya tidak panas ke tangan Dan ini saya siapkan juga Untuk mata ukirnya Mata ukirnya Terserah kalian ya bebas Kita menyesuaikan saja Untuk gambar desainnya itu Supaya tidak terjadi Kebesaran atau kekecilan Dan di ukirannya Langsung markitir Mari kita ukir Di ekstra video Next Selamat menikmati Ini sudah jadi tiga Dan akan saya lanjutkan nanti Karena ini hari Jumat Jumatan Ini sudah jadi tiga Oke Akan kita lanjut nanti Wah rasanya lumayan Hmm Mantap Oke Setelah habis Jumatan Kita akan lanjut ke pengkirannya lagi Markitir Mari kita ukir lagi guys Oke teman-teman Ini sudah selesai Untuk pengkiran wajah Dan juga badannya Kita lanjut Akan ke pengkiran nama Dan juga ke pengkiran Ornamennya Dan juga ke Hawaiian Sekarang Yang mana Sangat Yang mana Ni Awas Yang 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 Alhamdulillah ini sudah jadi Untuk pengukirannya tadi Nah hasilnya itu seperti ini Lumayan bagus juga untuk pengukirannya Nah dan setelah ini Akan saya tempelkan ke Papan dudukannya Dan papan dudukannya sudah saya buatkan Video nya juga kalian cek sendiri Di profil youtube saya Sudah saya buatkan dari 0 Dari awalnya kayu Ini papan bisa menjadi yang seperti ini Oke langsung Kita pemasangan oh ya Ini saya ingin menceritakan terlebih dahulu Dan ini saya menggunakan akrilik 3mm Nah saya potong seperti ini Dan ini juga saya belah tengahnya Nah seperti ini Langsung kita tempel Mark Kitem Mari kita tempel Nah dan ini nanti saya menggunakan Baut Yang kurang lebih ukurannya 1 cm panjangnya Nah bautnya itu seperti ini Langsung sebelum saya Pasang Akan saya tandain terlebih dahulu Nah sambil menandainya Dinyalakan lampunya juga bisa Supaya ini tuh pas Untuk Sinarnya Supaya ini bisa pas tengah Kita tahan Kalau bisa jangan sampai geser Supaya bisa Bener-bener pas tengah Dan hasilnya Sempurna Kita tandain langsung Grinder molar Nah Kalian juga bisa menggunakan obeng Tapi kalau bisa obengnya Jangan sampai Lebih Besar Daripada Bautnya Karena ini nanti akan kita baut Supaya bisa pas Bisa kencang Seperti itu Jangan lupa Sebelum kita tempel Kita cek terlebih dahulu Harus benar-benar bersih Supaya tidak ada Becak-becak ya Nanti ketika Sudah ditempel Kita langsung pasang Bautnya Nah ini sudah jadi Seperti ini hasilnya Ini tinggal membersihkan Untuk pinggir-pinggirnya ini Untuk membersihkannya Bisa menggunakan thinner Benzin atau minyak kaya putih Dan juga tisu Seperti inilah hasilnya Kalian yang mau mencoba Silahkan mencoba Karena dengan mencoba Kita akan bisa Wah Seperti ini Lihat Keren bukan Ini warna lampunya Wamret Dan biru Cerah Biru langit Nah Seperti ini hasilnya Harapan saya Terus mencoba Terus berkarya Karena tanpa karya Kita bukan siapa-siapa Ketika meremehkanmu Bunga mereka dengan karyamu Yang telah member sini Belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan bunyikan Tombol Lonceng Notifikasinya Karena dengan itu Kalian sangat membantu Channel ini Untuk terus berkembang Dan pastinya bisa Berenfaat Untuk banyak orang Saya Muzi Allah For my studio goodbye See you next time Goodbye Bye